Artinya orang-orang tuli yang lulusan SMA, ALB itu kemampuan literasinya setara dengan anak-anak dengar kelas 6 SD. Nah, itu tuh teman-teman nggak terima dan aku juga nggak terima bagaimana caranya sekalian bisa setara gitu. Oke, Panji Suryaputra Sahetafi. Panggilannya berarti? Surya aja. Atau teman-teman manggil kamu apa? Kalau teman-teman atau keluarga biasanya Surya, nanti teman-teman pulih biasanya manggil pasur atau sursa. Oke, itu kursi aku. Itu kursi aku. Maaf ya, diamu. Nggak apa-apa kalau cuma kursi doang, asal jangan kamu jadi ngegantiin aku presenter di sini. Oke. Oke, jadi sengaja ya aku duduk di sini supaya aku bisa sebelahan sama jurubahasa isarat ya. Nah, supaya lebih jelas gitu ngadepnya ke sana. Surya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Aku ngerasa waktunya kayak cepet banget. Aku baru nyampe Jakarta bulan Juli. Juli, terus? Karena udah Desember. Desember udah balik ke New York lagi nanti. Bulan apa? Balik ke New York? Bulan ini? Harus balik ke New York untuk apa? Nerusin apa? Untuk kuliah lagi, tanggal 10 Januari. Oh, oke. Harus nyampe, terus kan harus karantina juga. Pakai karantina dulu, segala macem dulu. Berarti kamu di sini cuma jadi kayak berapa bulan vaksin lagi. Terus habis itu lakoran vaksin. Oh my God. Kalau misalnya udah aman, baru bisa keluar. Berarti kamu kan asalnya D3 dulu itu kum laut, ya? Wih. Terus kemudian yang S1-nya itu makna kum laut. Itu gila sih menurut aku. Nanti S2 mau ngejar kum laut juga. Nggak berharap banyak sih, Mbak, sebetulnya. Karena dulu itu D3 sama S1 itu kan beasiswa ya. Artinya harus benar-benar serius belajarnya. Tapi lupa nikmatin waktu sama teman-teman karena terlalu serius belajar. Oke, jadi kamu tuh belajar aja. Iya. Nah, sekarang udah ambil S2 pendidikan tuli, jadi waktunya lebih fleksibel. Karena lebih ke lapangan. Nah, kalau waktu D3-S1 kan jarang ya ke lapangan gitu. Tapi kalau S2 itu lebih ke praktek ke lapangan. Jadi kesempatan untuk ngajar lebih banyak. Karena pendidikan tuli itu ngajarnya di Hawaii nanti. Oke, jadi nanti itu kan lebih ke ngajar. Kan kamu tadi mau ngambil S2. Tapi passion kamu berarti lebih ke ngajar gitu. Ketingin ngajar. Sebetulnya, sebelumnya itu dari SMA itu di homeschooling. Udah sempat jadi trainer untuk teman-teman tuli. Dan juga mengedukasi anak-anak SMA LB di Jawa. Dan daerah Sulawesi kayak gitu. Terus SMA itu mau lanjut ke pendidikan bahasa Inggris sebetulnya. Tapi nggak selesai. Karena sempat magang di kantor gubernur DKI Jakarta. Tapi sebetulnya masih tertarik untuk ngajar. Nah, setelah itu sempat transfer ke Amerika di Rochester Institute of Technology. Di Liberal Arts. Dan juga S1 Hubungan Internasional. Dan ngerasa semangat. Karena ngambil jurusan itu. Karena misalnya kalau pemerintah Indonesia nggak ada dukungan. Jadi, minta dukungan dari teman-teman tuli di internasional. Tapi, aku ngerasa kayak ilmuku udah banyak. Tapi kalau nggak ditransfer tuh untuk apa gitu kan. Nah, ini mengajar ini adalah cara untuk mentransfer ilmu. Karena ada pedagoginya. Jadi, di Indonesia juga masih kekurangan guru yang berkualitas. Karena sistem pendidikan di Indonesia tuh masih kurang ramah kan. Misal, sistemnya mengatakan SMA, LB itu setara dengan kelas 6 SD umum. Artinya, orang-orang tuli yang lulusan SMA, LB itu kemampuan literasinya setara dengan anak-anak dengar kelas 6 SD. Nah, itu tuh teman-teman nggak terima. Dan aku juga nggak terima. Bagaimana caranya supaya bisa setara gitu. Nah, itu makanya mau ngajar. Nanti setelah lulus S2, bulan apa tuh? Kira-kira selesai? 2023. Tapi, nggak mau selesai sebetulnya. Mau nambah ilmu soal kepemimpinan. Kebetulan, sekarang lagi terlibat proyek kepemimpinan disabilitas. Kerjasama dengan universitas di Australia buat riset terkait kepemimpinan disabilitas di Indonesia. Gimana sih mereka bisa berani untuk memimpin? Jadi, pendidikan sama kepemimpinan ini sebetulnya kan saling keterkaitan ya mbak ya. Banyak orang yang bisa jadi guru, tapi apakah mereka bisa jadi pemimpin gitu. Nah, gimana caranya ngubah sistem pendidikan atau revolusi pendidikan ini? Kualitas gurunya aja nggak cukup, tapi kualitas pemimpinan juga harus cukup. Maksudnya, aku tuh ngeliat kamu tuh masih muda banget gitu. Terus, ya kalau misalnya mau di Indonesia jadi artis juga bisa gitu kan. Iya, tapi... Iya, benar sih. Kamu tuh lebih milih untuk berangkat, belajar, memperdalam ilmu, terus nanti untuk ngajar orang gitu. Padahal untuk masuk ke dunia artis tuh kamu udah dapet gitu. Kenapa memilih itu? Kalau nggak salah, tahun 2018 sempat dapet tawaran terlibat di film dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya nolak karena udah dapet beasiswa di Amerika. Tapi orang tua tuh bilang, jangan ke Amerika karena namanya jatuh nanti kamu. Kenapa? Jatuh maksudnya? Maksudnya gimana jatuh itu? Jadi kayak kejayaan. Ya kayak famous-nya berkurang gitu lah. Karena waktu itu lagi kayak booming banget karena sempat ketemu presiden dan lain-lain sebagainya. Jadi dapet tawaran main film kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya ke luar negeri takutnya kalau balik ke Indonesia orang-orang pada lupa. Tapi aku sempat mikir, yaudah nggak apa-apa. Yang penting ilmu aja. Ilmu itu nomor satu. Sama kesempatan belajar di negara lain tuh jarang kan didapet. Gimana kamu ngejelasin ke mama, ke ibu itu gimana? Meyakinkan gitu. Kan mama artis kan, ibu artis. Pasti pengen mungkin anaknya ini gitu sama paling tidak. Ini gimana tuh? Mama Dewi Yul kan? Iya, itu. Sempat ngejelasin di ulang-ulang di tahun 2016. Mau bilang kayak, di Amerika tuh enak hidupnya, aksesnya full, semuanya lengkap. Dan kepingin banget tau kayak gimana sih, kok bisa sih Amerika kayak gitu. Nah, kesempatannya hilang mungkin nggak tau cara ngerubah gimana sistem ini berubah, TV-nya bisa berubah. Dan nggak mau fokusnya ke diri sendiri sebetulnya. Nggak adil. Jadi, butuh cara transfer ilmu supaya lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi, mendorong orang lain ngapain diri sendiri maju tapi teman-teman ketinggalan gitu. Jadi, percuma. Jadi, ini adalah kerja kolektif kan sebetulnya. Bukan kerja sendiri. Dan mama Dewi Yul akhirnya ngasih gitu. Dengan argumen kamu itu, yaudah silahkan berangkat. Walaupun yang katanya kan kalau berangkat nanti mamanya hilang gitu. Mama akhirnya ngasih. Iya, benar. Jadi, sempat ngomong juga. Kita harus mikirin orang lain dibandingkan diri sendiri. Nah, itu pemikiran-pemikiran. Kita harus mikirin orang lain daripada diri sendiri. Yaudah deh nggak jadi artis dulu. Yang penting aku belajar dulu. Itu kan kayak mikirin orang lain dulu gitu. Itu dapat dari siapa? Dari orang tua? Dari ayah ibu? Atau dari mana? Sebetulnya pas SMA. Kalau yang aku ingat. Sempat datang ke daerah. Ngerasa beruntung. Karena dapat keluarga yang ngedukung. Daerah. Tinggal di Jakarta. Jawa Tengah, Sumedang, Maluku. Dalam rangka? Untuk mengedukasi SLB. Karena banyak anak-anak tuli yang kurang dapat perhatian dari keluarga. Sama beberapa sekolah SLB tuh kayak kualitas gurunya tuh kurang suportif gitu. Ada beberapa kemampuan literasi anak-anaknya tuh rendah banget mbak. Dan sering miskomunikasi. Terus mereka gak punya mimpi untuk masuk kuliah. Takut sama orang dengar juga buat interaksi. Dan aku ngerasa punya privilege juga. Dan itu gak bisa kayak kita mengabaikan orang lain gitu loh. Jadi aku punya empati. Gimana caranya supaya ini bisa diubah juga. Kalau ngeliat orang lain gak bisa baca tulis tapi kita bodo amat. Atau mungkin dia gak mau masuk universitas tapi kita bodo amat tuh gak bisa. Kalau kita ngeliat orang-orang. Kayak gitu tuh kita. Aku ngerasanya kayak aku pengen mereka sukses juga. Jadi gak nyaman kalau misalnya. Diri sendiri sukses tapi orang lain juga gak sukses. Iya, ngedidik sampe kayak gitu. Kamu jadi seperti ini tuh siapa gitu. Bahwa harus menting. Gak tau pengalaman. Pengalaman aja. Oh oke. Gak tau. Entah kenapa itu pengalaman sih. Dulu waktu kecil tuh sering baca buku biografi. Terus soal perjuangan Obama. Terus Nelson Mandela. Dan sering tau cara pemikiran orang lain tuh kayak gimana. Jadi sebetulnya mereka berpikirnya sebetulnya intinya sama. Memikirkan kepentingan orang lain di atas keren pribadi. Keren banget. Kalau aku boleh tepuk tangan ya tepuk tangan deh. Iya, harus tepuk tangan semua. Influencer terbesar kamu di keluarga. Mama Dewi Yul atau papa Reis Ahetapi? Nah, ibu. Ibu, ibu. Karena ketika cerai itu, kalau gak salah pas 11 tahun. Jadi ikut ibu kan. Oh oke, oke. Nah, baru bisa komunikasi sama ayah itu baru tahun 2015-an. Berarti baru bisa komunikasi banyak. Karena sebelumnya jarang ketemu. Oke. Berarti Mama Dewi Yul jago juga bahasa isyaratnya? Ya, dulu sempat debat juga tahun 2012. Pas baru terdebat di dunia tuli, sosialisasi. Kalau gak, sempat cerita di Instagram dan lain-lain. Kalau sebetulnya aku sempat berhenti ngomong verbal. Karena sempat bikin teman-teman tuli ini kecewa. Sama sedih. Karena aku sendiri sempat audisem. Jadi aku sempat berpikir kalau teman-teman yang tuli itu jangan pakai bahasa isyarat. Tapi harus ngomong. Nah, itu sebetulnya bentuk diskriminasi. Jadi teman-teman tuli itu banyak yang marah sama kecewa. Terus akhirnya refleksi diri dan belajar, cari informasi juga. Ternyata bahasa isyarat ini penting untuk mendukung orang-orang tuli supaya bisa lebih berkembang. Dulu tuh mikirnya kayak bahasa isyarat. Ya, ngapain sih belajar bahasa isyarat? Dulu tuh mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya tahu soal linguistik, struktur bahasa isyarat juga. Oh, ternyata bahasa isyarat itu setara sama bahasa lisan. Dulu tuh sempat mikir kayak bahasa Indonesia itu lebih bagus. Kalau orang yang bisa bahasa Indonesia itu lebih pintar dibandingkan orang yang bisa bahasa isyarat. Ternyata cara mikir kayak gitu tuh salah. Jadi semenjak saat itu, coba edukasi ke ibu tentang bahasa isyarat itu penting. Dan berdebat juga. Akhirnya terbukalah ibu dan ketemu sama teman-teman tuli yang komunikasinya bervariasi. Nah, sadarlah itu. Ayah juga sama, sempat mikir kalau harus verbal juga dibandingkan bahasa isyarat. Tapi lambat laun sadar juga dan paham kalau bahasa isyarat ini penting. Akhirnya bangun teater tujuh, pendidikan teater tujuh, teater untuk anak-anak tuli. Oke. Yang mendukung penggunaan bahasa isyarat. Mungkin orang tua mungkin mikir kayak gitu karena sistem pendidikan. Membuat orang-orang mikir kayak bahasa isyarat tuh posisinya lebih rendah daripada bahasa verbal kayak gitu. Dan juga orang-orang mikir kalau misalnya pakai bahasa isyarat berarti anak itu nggak bisa masuk sekolah umum. Dan juga bahasa isyarat ini untuk orang-orang tuli kayak gitu. Padahal untuk semua. Sebetulnya bahasa isyarat manfaatnya kan ekspresif ya, jadi lebih awet muda mbak. Terus abis itu bahasa isyarat itu bisa dipakai di komunikasi kalau diving gitu. Kan nggak mungkin kan komunikasi pakai verbal kan. Kalau kita buka alatnya pasti kita kelelep gitu. Terus kalau misalnya kalau kita komunikasi di tempat yang bising atau mungkin berjauhan masih bisa. Terus abis itu bahasa isyarat itu manfaatnya buat kemampuan otak kanan sama kiri seimbang. Jadi kognitifnya berkembang. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Buat aku malah gini loh. Orang yang pakai bahasa isyarat itu keren banget gitu. Gila ya dia bisa ya begini-begini. Begini-begini menurut gue. Tapi kan sebetulnya itu ada artinya. Itu tuh keren banget gitu. Bahkan aku pengen belajar. Belajar berapa lama ya? Ya kan bener keren kan orang yang bisa bahasa isyarat. Kalau orang dengar yang sering ketemu sama teman-teman tuli mungkin 3 bulan. Minimal lah bisa. Kalau orang-orang mikir kayak orang tuli ini disabilitas. Tapi sebetulnya bukan karena dia orang tuli. Bukan karena dia nggak dengar. Tapi karena orang lain yang nggak bisa bahasa isyarat. Jadi mengibatkan aku jadi disabilitas. Nah pas di Amerika sebetulnya aku ngerasa kayak masyarakat pada umumnya. Nggak ada ambatan komunikasi. Kalau di Amerika semua bisa bahasa isyarat jago? Misalnya kalau di kampus ketemu sama orang dengar. Polisi juga mereka bisa isyarat dasar. Kalau nggak bisa bahasa isyarat mereka bisa nulis gitu. Jadi kayak biasa aja. Itu hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia mereka pasti kebingungan. Kalau ketemu sama orang tuli. Ah gimana nih komunikasinya? Kayak gitu mbak. Karena nggak pernah belajar cara komunikasi sama orang tuli. Aku belajar dikit deh. Aku belajar dikit deh. Apa sekarang? Kata-kata sederhana ya. Itu apa? Selamat. Siang. Terus. Sama. Saya. I. Ini yang mana? Ini yang mana? Eh kebalik. Oke. D. Senang. Bertemu. Terima kasih. Sama-sama. Yeay. Kalau orang dengar kan tepuk tangannya kayak gini ya untuk apresiasi. Kalau tuli begini. Oke oke oke. Itu kan sekarang di berita-berita televisi itu suka ada juru bahasa isyarat di kotak. Mereka ada yang kotak bawah kanan, kotak kiri kanan. Terus di seminar-seminar, webinar-webinar sekarang udah mulai tuh ada-ada semua. Berarti udah mulai orang udah mulai ini ya apa paham bahwa harus ada nih juru bahasa isyarat supaya bisa. Ya karena ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 terkait penyandang disabilitas mbak. Dan juga ketika undang-undang ini udah ada, sempet perkembangannya tuh gak ada. Sampai akhirnya teman-teman advokasi ke kantor staff presiden minta juru bahasa isyarat. Akhirnya munculah in press terkait juru bahasa isyarat. Dan Alhamdulillah 2017 muncul itu juru bahasa isyarat di TV. Jadi ini satu perjuangannya masih belum adalah takarir bahasa Indonesia di televisi. Banget ya ada juru bahasa isyarat itu ada berapa penyandang tuli yang bisa memanfaatkan juru bahasa isyarat di webinar atau di TV atau apa? Sebetulnya juru bahasa isyarat di Indonesia ini jumlahnya 130 atau 140. Untuk melayani lebih dari 2,5 juta masyarakat tuli. Kalau di kampus, aku di Rochester Institute of Technology, mahasiswa dengarnya 9.000, mahasiswa tulinya 1.200an, tapi juru bahasa isyaratnya 146. Dan juga captionernya 47 orang. Berarti jumlah di Indonesia 140 untuk melayani 2,5 juta tuli. Dibanding di RIT, 146 juru bahasa isyarat untuk melayani seribuan orang, itu kan beda banget ya. Tapi Alhamdulillah, badan bahasa Kementerian Pendidikan sudah membuat RSK KNI terkait profesi juru bahasa isyarat. Nah berharap ke depannya ada perkembangan program-program pengajaran juru bahasa isyarat. Oke, Surya, makasih ya buat waktu kamu ya. Ada yang mau disampein nggak terakhir buat teman-teman penyandang tuli misalnya? Atau apa gitu? Oke. Untuk teman-teman tuli semua, teman-teman disabilitas juga, ayo kita serap ilmu banyak-banyak, mengembangkan diri, tapi itu nggak cukup. Harus nambah kemampuan lain. Misalnya jadi edukator, karena beberapa orang ini nggak paham terkait dunia disabilitas atau dunia tuli. Artinya kita semua punya PR untuk edukasi orang yang nggak paham itu, termasuk dengan pembuat kebijakan, supaya membuat Indonesia jadi lebih ramah disabilitas dan juga untuk semua orang. Jadi kita harus kerjasama, termasuk dengan teman-teman dengar dan non-disabilitas. Jadi kolaborasi sama kami yang tuli dan penyandang disabilitas, supaya dunia jadi lebih baik untuk kita semua. Oke. Surya, terima kasih ngomong bahasa Israelnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Thank you. Yeay.